Oke kita terbang lagi untuk yang kedua kalinya di tempat ini Sebelumnya hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Dan kemudian dua hari Kemudian hari ini hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 Saya datang kesini lagi Karena sebelumnya saya kesorean disini Sehingga hasil videonya terlalu gelap kurang cahaya Maka dua hari kemudian saya balik lagi kesini Sementara saya lihat jam dulu seperti biasa Untuk mengukur berapa lama nanti menerbangkan ronnya Nah kita arahkan kesana Ini untuk pertama kalinya Hanya dalam dua hari saya kembali ke tempat yang sama Di tempat lain biasanya lama Sekian bulan atau paling sedikit sekian minggu Tapi ini dua hari kembali lagi Nah ini interchange tol pasir koja Di sekitar Cibur Dewa Dan juga Cijera Nah itu deretan pilar Ke kiri ke arah timur Saya akan langsung angkat saja drone ke ketinggian 100 meter Untuk melihat dari atas Sekalian melihat pemandangan interchange tol pasir koja dan tol soroja Nah itu proyek long span bridge Nah itu proyek long span bridge dari kereta cepat Yang ada di interchange tol pasir koja ini Nah ini sudah diangkat Ketinggian hampir 100 meter Dan terus diangkat sampai ke 100 meter Nampak juga ya pemandangannya Wah itu kendaraan jantol kayak semut aja ya Kayak sireng Ngirinding Nah ini sudah di ketinggian 100 meter Inilah interchange tol pasir koja Nah itu ke arah utara Ke arah jalan Soekarno-Hatta Ke arah timur Ke arah kopo dan selanjutnya Nah itu ke arah selatan Nah itu terlihat interchange tol soroja Atau soroyang pasir koja Wey itu kendaraan kayak semut aja ya Sirem pating kirinding Wah itu ada bis Nah saya mulai turunkan lagi Mantep ya ini jalur kereta cepat Kalau sudah jadi Seperti seolah saling bertumpuk Dengan jalur tol Dengan interchange tol Nah itu ke arah barat Ke arah cimahi Ini tol soroja baru selesai Tahun 2017 Diresmikan waktu itu Tahun 2017 Menjelang akhir Hampir berbarengan dengan tol Surabaya Mau Jokerto Kalau gak salah Tadinya mau diresmikan Pas pekan olahraga nasional Tahun 2016 Di Jawa Barat Di Bandung Tapi gagal diresmikan Karena belum selesai Akhirnya setahun kemudian 2017 Menjelang akhir Baru diresmikan Nah ini saya turunkan lagi Mantep bener nih Infrastruktur Indonesia Terus bertambah Keren memang pembangunan sekarang Gencar sekali Pulau Jawa sebagai pulau Terpadat di Indonesia Bahkan dunia Memang sudah semestinya Punya Transportasi darat yang Masal dan cepat Pembangunan jalur kereta cepat Memang sudah tepat Dan nanti ada rencana Dipanjangkan sampai Surabaya Juga sudah sangat tepat Pulau Jawa memang sekali lagi Perlu transportasi darat yang Masal dan cepat Agar tidak tergantung pada Kereta biasa Apalagi bis Dan kalau pakai pesawat Rasanya tanggung ya Kalau cuma terbang di pulau Jawa Memang yang tepat adalah Transportasi darat Yang masa tapi cepat Seperti kereta cepat ini Sayangnya yang dibangun Baru di Bandung saja Bandung, Jakarta Mudah-mudahan nanti Ke Surabaya jadi Disambung Insya Allah Indonesia bisa Indonesia bisa maju Dengan Tersediaannya Infrastruktur transportasi Maka akan lebih Memperlancar Aktifitas Penduduknya Di dalam tempat itu Dan ekonomi pun Insya Allah Akan maju Mantep-mantep Kok saya kayak ceramah ya Misi narasi ini Gak apa-apa ya Teman-teman Emang tujuan dibangunnya Infrastruktur transportasi Seperti itu Untuk Menggerakan Perekonomian Nah ini Deretan Rangka Pilar Ke arah timur Setelah ini Nanti Dalam sekian bulan Kedepan Saya akan balik lagi Mengecek Perkembangan disini Untuk sekarang Dua hari Paling cepat Ini tercepat nih Peliputan tercepat Dua hari Udah datang lagi Kesini Penasaran Sebelumnya Udah sore Cahayanya Terlalu kurang Videonya Agak gelap Sekarang Lumayan Agak terang Pas saya Ngerekam disini Lagi mendung Tapi Karena masih siang Cahayanya Masih Banyak Nah ini Saya terbangkan Dron ke Arah utara Tapi Dihadapkan ke Longspan Bridge Sayangnya Nih Gak bisa Diam Dronnya Angin Di atas Terlalu Kenceng Apalagi Kamera Dronnya Tanpa Gimbal Jadi Sangat Terpengaruh Oleh Manuper Dan juga Tiupan Angin Nah ini Longspan Bridge Keren Sekali Mengangkangi Jalan Tol Mantep Mantep Wah Ini saya Bawa ke Arah utara Wow Longspan Longspan Bridge Terlihat Megah Kalau dari Arah sini Dari samping Mantep Nih Sayang Sekali Ini Dronnya Gak Bisa Diam Nih Ternah Insyaallah Kalau saya Ada rezeki Akan Beli Dron Yang Ada Kamera Gimbal Jadi Ada Stabilisernya Oke Saya Arahkan Ke Arah timur Lagi Untuk Melihat Deretan Langkap Pilar Di Timur Oh Tapi Pemandangan Yang Paling Saya Suka Ya Ini Ke Arah Ini Ke Arah Special Bridge Atau Longspan Bridge Nah Itu Ke Arah Cijerah Itu Pilar Tingginya Yang Di Depan Longspan Sudah Selesai Kedua-duanya Baik Yang Di Timur Maupun Yang Sisi Barat Oke Saya Saya Arahkan Ke Timur Untuk Melihat Pilar Deretan Langkap Pilar Yang Di Timur Nah Ini Rangkap Pilar Portal Pilar Kecil Tapi Ada Dua Ada Sepasang Pilar Portal Yang Nanti Akan Seperti Gawang Sepak Bola Nah Ini Deretan Pilar Yang Di Arah Timur Dan Ini Sawah Sawah Yang Masih Tersisa Di Pinggir Jalan Tol Di Daerah Cigondewa Kembali Lagi Ke Pemandangan Ini Yang Sangat Keren Oke Saya Kembalikan Rone Sudah 15 Menit Diterbangkan Waktunya 20 Menit Tersisa 5 Menit Lagi Digunakan Untuk Kembali Ke Pangkalan We Takutnya Nanti Kehabisan Waktu Terus Jatuh Nah Itu Dada Nandar Berdiri Di Sawah We Halo Halo Men 15 Menit Lumayan Rone Murah Bisa Terbang 20 Menit Dan Di Atasnya Bisa Lebih Dari 15 Menit Kemudian Sesanya Untuk Kembali Ketempat Oke Teman Teman Mantep Pantau Terus Channel Youtube Saya Halo Oke Mantep Mantep Oke Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Dan Pantau Terus Channel Youtube Saya Dan Jangan Lupa Subscribe Bagi Teman Teman Yang Belum